Tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyita dua aset Surya Darmadi di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, yang diduga terseret dalam kasus PT. Dutapal Maghub. Tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyita aset milik Surya Darmadi, yaitu perusahaan PT. Deli Muda Perkasa di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Bersam Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, yang diduga terseret dalam kasus PT. Dutapal Maghub pada 25 Agustus 2022. Ditemui di Kejaksaan Tinggi Jambi, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan penyitaan itu terkait dengan kasus korupsi yang menyeret Surya Darmadi, dengan total Rp78 triliun. Dua aset tersebut berupa satu bidang tanah dan satu bangunan sesuai sertifikat hak guna bangunan, nomor 8 dengan luas 1.002 hektare. Dirinya juga mengimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan jika mengetahui aset yang berhubungan dengan PT. Dutapal Maghub. Penyitaan dua lokasi, dua kali penyitaan, satu terhadap aset berupa kebun seluas 1.002 hektare, yang satunya lagi ada berupa bangunan dan kebun termasuk juga pabrik, seluas kurang lebih 698.000 hektare persenya. Di mana tuh? Di Batanghari, Kepala Patanghari, dua-duanya di Kepala Patanghari. Untuk aset secara keseluruhan apa cuma itu mungkin ada lagi? Kalau kita sudah menyita aset kurang lebih sekitar 35 aset sudah kita citai seluruh Indonesia untuk kasus Dutapal Maghub. Sudah banyak banget, sudah lebih daripada 10 triliun menurut ditunggu lagi semuanya. Di Jambi? Di Jambi sementara itu, yang keharapan kita, masyarakat termasuk pendagung yang di Jambi melakukan aset tracing. Kalau ada masyarakat yang mau tanggung adanya aset Dutapal Maghub dilaporkan kepada orang-orang yang sama. Atau di Kepala Patanghari, Kepala Patanghari, Kepala Patanghari. Perusahaan PT Deli Muda Perkasa diduga masih dalam naungan PT Dutapal Maghub yang terjerat dalam pusaran korupsi. Langkah penyitaan dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Selain penyitaan, dilakukan pemasangan pelang tanda penyitaan dan tindakan pengamanan terhadap aset tersebut. Penyitaan dilakukan untuk kepentingan penyidikan terhadap perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi. Iqbal Jek TV melaporkan.